good afternoon dulur-dulur kesayangan aku aku lagi mau nganter pesanan mie kering untuk UMKM nih lor ayo ada yang tau gak untuk UMKM opo sik 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 ditahan dulu yo nanti aku kasih tau hehehehe hehehe hehehe iye git kok yo lemes bante aduh lur lur gembos rupane mana aku lagi buru-buru lagi alamat dorong ini apes-apes wah lur pas banget ini ada motornya kembaranku motor waksua nih eh bener motor waksua bisa dibinjam dulu ini hehehe kiriman gak telat dicinta ulang tiba wang paswa juga masih ngaritnya masih lama baru dapet satu iketan nah semua sudah siap tinggal berangkat wah lur syukurlah tepat waktu aku nih lur untung ada motornya waksua hehehe eh kalau nana tapi malah anyar apik alhamdulillah boleh sudah apik kenang berhati alhamdulillah sedikit rezeki ya eh bahan ini gemes wah ini masyarakat aku ini gudul waduh payah tembel bahan aja waduh kemana aja Dul, baru nyampe ini Dul jalan yang macet pak, ini matahari juga belum terbit ini loh loh masih gelap udah ditunggu sama tim produksi loh ya lah karyawannya rajin rajin banget tuh kepagian ini langsung dianggut sana datang tunggu sama bantu bantu oven ya pak iya 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 oh belum matahari juga belum ada yah lur masih kena omel aku sama pak desta ya wis lah kalau begitu mending aku cepet cepet menyelesaikan saja kerjaanku biar gak kena omel lagi toh hehehe mbak ini miennya nembal udah cukup semua toh ya udah sekalian disitu dulu di topennya di belakang di topen juga pak oh iya semuanya oh iya pak lor lor kalian pasti tau mie ongkrok toh masakan kebanggaan ini masyarakat Orono Sobo nah untuk memperkenalkan masakan khas ini mas desta menginovasikannya menjadi mie ongkrok instan agar sajian ini bisa menjadi oleh-oleh untuk dibawa kepada sanak sodara menarik banget toh lur hampir semua bahan komponennya merupakan bahan kering lur seperti campuran ebi ini ebi adalah salah satu bahan penting dalam sajian mie ongkrok ebi kering dihaluskan hingga menjadi buku seperti ini kemudian disangrai dengan berbagai bahan lainnya seperti gula dan kaldu selain itu ada juga beberapa jenis sayuran seperti daun kucai jadi kucai segar ini diiris terlebih dahulu lalu dikeringkan dengan oven selama 15 menit biar makin sedap ditambahkan juga bawang goreng kering dan cabai kering mie kering yang tadi aku antar disusun dalam tray seperti ini lalu dimasukkan ke dalam oven dan dipanggang selama 20 menit hingga betul-betul kering tidak selesai sampai disitu mie kemudian aku masukkan ke dalam lemari UV gunanya untuk mensterilkan mie dan membuatnya lebih tahan lama terakhir mie dikemas dalam kemasan bersama dengan bahan pelengkap lainnya Eek ini dia panjang itu ini kita kasih panggung yang lengkap ini buat panggung aja ini buat panggung? iya Oke, makasih Mbak ya Sama-sama Lur, kelihatannya Mbak Elika sedang bersiap untuk masak nih Kayanya sedang memotong bawang putih, cabai rawit, dan doan bawang Kira-kira mau dibikin apa yuk? Bisa enggak yuk? Kalau ditambahkan mie ongklo instan Lumayan tuh Aku baru dapat rezeki nomplok kaya ini Lagi memasak Mbak Elika Mbak Elika? Iya Lagi mau masak apa, Mbak? Mau bikin kuna apa dulu Bikin kuna apa? Iya Mbak Aku baru dapat oleh-oleh ini Mbak Mie ongklo, Mbak Iya, terus? Kalau kenapanya Kita inovasi ini Campur mie ongklo Lihatannya enak, Mbak Boleh juga Tapi dibantu ya, Dul Oh, iya iya Udah, biar tak hancurin dulu nih Iya Biar bisa dicampur rata Oke, makasih ya, Dul Oh, iya Pak Untuk membuatku nafas Mie ongklo instan mentah ini Aku tumbuh terlebih dahulu Hingga hancur Kemudian Katanya Mbak Elika Disuruh tambahkan biskuit lor Nah Itu Mbak Elika Sedang menyiapkan telur Yang dipocok dengan Bawang putih, cabai, dan bawang Dul, halus, Dul Ini cukup gak, Pak? Oke, cukup Ini Buat campuran Bikin dadar mie ya Oh, iya Pak Mie ongklo yang sudah aku hancurkan tadi Kemudian dibagi menjadi beberapa bagian Setelah itu Tuangkan sedikit Kocok telur Margarin Dan pewarna Aduk-aduk Hingga merata Setelah itu Tambahkan bumbu pelengkap Mie ongklo instan Nah Kalau aku Olah mie-nya dulu Yolur Rebus mie ongklo instan Jangan terlalu mateng Cukup rebus Hingga setengah mateng Kemudian Campurkan mie rebus Dengan kocokan telur Aduk-aduk Hingga rata Terakhir Goreng adonan Hingga matang Terakhir Jangan lupa dibulak balik Yolur Biar semua bagian matang merata Sekarang Giliran Mbak Elika yang menyelesaikan masakannya Panaskan wajan Kemudian ratakan adonan mie ongklo di atas wajan Tekan-tekan perlahan Hingga semua bagian rata Yolur Setelah itu Ratakan keju mozzarella warna-warni Di atas adonan yang telah setengah kering Tutup wajan Dan biarkan keju mozzarella meleleh Terakhir Letakkan dadar mie di atas mozzarella Dan masak kembali Hingga dadar mie, keju, dan mie ongklo kering Saling menempel Iki lur Namanya kunafa mie ongklo Kalau kunafa biasa Rasanya manis Seng ikisi Kunafa kreasi aku dan Mbak Elika Gurih Lezat dengan cita rasa mie ongklo Kaswono Sobo Warna-warni Apik toh Apalagi Ada keju meleleh di tengahnya Dan taburan kacang garing di atasnya Wah Makin menggugah selera toh Lur Iki baru jos gandos Mie ongklo keringnya gurih renyah Sedangkan dadar mie ongklo nya Lembut Dengan lelehan keju musarela Nikmat banget Bikinnya juga gampang toh Kalian harus coba deh ��라 Baik 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 Deb